Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 4 seperti yang terlihat di layar. Isi materi ini sesuai dengan buku siswa tema 1, halaman 142 sampai 156. Nah anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Informasi apa yang bisa didapatkan dari gambar berikut? Nah, betul sekali. Gambar tersebut adalah gambar peta Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga Indonesia disebut negara kepulauan. 2 per 3 wilayah Indonesia adalah perairan sehingga Indonesia disebut negara maritim. Berdasarkan kondisi geografis Indonesia tersebut menimbulkan berbagai dampak di bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Satu persatu akan buku guru jelaskan sebagai berikut. Dampak yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat luas, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan di wilayah perairan. Betul sekali. Ada nelayan, petani garam, jika ada tempat wisata bisa menjadi pemandu wisata, dan pedagang cindaramata. Ada pun dampak selanjutnya, yaitu di bidang sosial budaya. Letak Indonesia strategis sehingga banyak pedagang dari luar datang ke Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan. Para pedagang membawa budaya dari negara asalnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu bertemu dengan pedagang Indonesia, maka adat dan budaya mereka melebur menjadi satu dengan kebiasaan orang Indonesia. Dampak ketiga berupa transportasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim memiliki berbagai macam alat transportasi. Contoh alat transportasi darat ada mobil, bus, kereta. Transportasi laut ada kapal, sampan, dan perahu. Contoh alat transportasi udara ada pesawat, helikopter, dan jet. Nah, coba anak-anak bacalah bacaan yang berjudul Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ada di buku tema 1, halaman 144. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yaitu jenis pekerjaan yang berbeda-beda yang memanfaatkan sumber daya laut. Yang pertama ada nelayan, pertambangan minyak lepas pantai, berbagai sektor usaha wisata, pelayaran, dan berbagai sektor usaha di pelabuhan. Dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan Menimbulkan dampak positif yaitu memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Ada pun dampak negatifnya yaitu tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Itu tadi ya ada dampak positif dan negatif. Nah anak-anak keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun menjadi pemersatu. Hal ini sesuai dengan sila Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai yang terkandung di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah coba anak-anak bisa berikan contoh lain untuk kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dulu pelajaran hari ini, tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Salam hangat untuk ayah bunda yang sudah mendampingi belajar Ananda. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.